Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di Umpama Nekicau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Di video kali ini saya akan melanjutkan Pembahasan tentang Penilaian murai batu Sistem blok Nominasi terbuka Di video sebelumnya Saya kan sudah menunjukkan kepada teman-teman Dan menjelaskan bagaimana sih Cara kerjanya Ya Dengan harapan apa teman-teman Nantinya Saya tidak mau lagi ada pemain yang Saat komplain Bertanya dengan juri Pak burung saya ini kurang apa Burung saya itu dari tadi Begitu ya teman-teman ya Begitu juga untuk jurinya Juri sudah tidak bingung lagi nantinya Menghadapi Komplain dari peserta Karena apa Karena ada catatannya Gitu ya Di saat nanti teman-teman nih Kurang puas dengan penjuriannya Silahkan teman-teman Untuk komplain Tanyakan Nomor gantangan berapa Disitu kan jelas ya Nanti kan ada rekap yang dikeluarkan Kok burung saya Tidak ada nilai mentok Nah teman-teman Tanyakan dengan Jurinya Karena disitu kan Ada nama jurinya Yang tidak memberikan nilai mentok Gitu ya Nah Agar ini nanti tidak kepanjangan Teman-teman ya Karena itu sudah aku bahas Di video sebelumnya Maka teman-teman yang belum nonton Silahkan nanti Disimak Di video yang saya bahas Tentang Cara kerja Dan form penjurian ini tadi Ya Nah disini saya akan melanjutkan Ada beberapa form lagi Teman-teman ya Setelah Form penjurian ini nanti Diambil oleh petugas lapangan Maka Juri akan mempunyai rekap sendiri Ya Ini Jadi ini nanti dipotong kecil-kecil Teman-teman Ini ya Kertas seperti ini Ini kan ada A Nanti ada B C D Ya Ini kan ada beberapa disini Ini dia A Ini C Ya Karena ada 4 ya Nanti sampai D lah Gitu ya teman-teman ya Nah Di Rekap kecil ini Yang akan dipegang sama juri Ya Setelah juri nanti Menilai Ya disini kan Saya terangkan kemarin disini ada Nilai mentok Ya yang teman-teman berikan Di Nomor-nomor gantangan Atau burung yang ada disini Atau istilahnya nominasinya Ya Nanti teman-teman Tulis juga disini Untuk jurinya ya Ditulis Disini kan ada 6 Ya Ada 6 angka disini nanti Ada 6 nomor gantangan Nah Ini yang teman-teman pegang Setelah itu Petugas lapangan nanti Akan Nge-recap nih teman-teman Dikopi Ini tadi ya Untuk form penjuriannya ya Itu akan di Copy Disini Sesuai dengan Nama jurinya Nilai-nilai Mentok yang Ditulis di form penjurian Akan ditulis disini Dan disini nanti Ada jumlahnya Gitu ya teman-teman ya Ini yang akan Dikeluarkan Dikeluarkan Luargan tangan ya Biar dilihat Disimak oleh Apa Peserta Kalau yang Asli dari juri ini Nanti akan disimpan Untuk sebagai arsip Gitu ya Nah Teman-teman Saat Recap juri diambil Dan di Copy Atau direcap disini ya Nantinya Itu kan Nilai mentok Atau nominasi Itu akan ditulis Di papan Gitu ya Ditulis tuh nanti Biar peserta Dan juri Akan melihat Itu harus dilihat Oleh juri Dan juga Oleh peserta Jadi peserta nanti Silahkan melihat Di papan ya Taruh lah ini Papannya gitu Teman-teman ya Ditulis Juri pun harus Melihat itu Nah Nanti Itu akan ada Tulisan seperti ini Teman-teman ya Ini ada Empat grid Disini Nah disini adalah Nilai-nilai yang masuk Ini ya Grid 4 Grid 3 Grid 2 Grid 1 Atau Nilai mentok 1 Nilai mentok 2 Nilai mentok 3 Dan 4 Berapa nomor Yang ada disitu Gitu ya Teman-teman ya Satu contoh nih Burung teman-teman Nomornya 20 Di 4 juri Itu punya Nilai mentok semua Ya pasti ditulis disini 20 Gitu ya Ini formnya Nah Nanti teman-teman Untuk khususnya juri Yang Pengen menjalankan Sistem ini Silahkan nanti Bisa Lihat di Facebook saya Namanya Sanda juri Saya akan upload disitu Silahkan teman-teman Kopi Ya Kopi pasta aja lah Ya formnya Seperti ini Nanti terserah Mau teman-teman Tulis disini Nama I.O nya apa Nah Teman-teman Kemaren kan Ada beberapa Teman Dari Penjurian I.O penjurian itu Tanya dengan saya Mas anda Saya ini Dari juri A Kira-kira Bisa gak Pakai sistem ini Nah Teman-teman Akhirnya kan saya jawab Ya semua I.O juga bisa Pakai ini Entah itu I.O lokal Ataupun I.O Nasional Gitu ya Atau teman-teman Kalau Karena I.O itu kan Nasional Punya sistem Sendiri teman-teman Ya Ya coba aja Diusulkan Jadi mungkin Di tempat teman-teman itu Ada komunitas Yang bisa mengundang Beberapa juri Pilihlah juri-juri Ya karena kita itu Pengennya kan Ada persamaan persepsi Kita ini Pengen membangun Sudah deh Lepaskan aja Nama baju Itu apa sih teman-teman Saya baju juri itu Banyak kok Ya Udahlah Yang terpenting itu Perburungan Gimana caranya Bisa berkembang Ya Dan kita bisa Memberikan sesuatu Yang terbaik Untuk Kicomannya Gitu loh ya Kalau masalah baju ini Gak usah dipikirin Terlalu Berat lah Teman-teman ya Nah Teman-teman Silahkan nanti Bikin komunitas Usulkan Dengan IO-IO yang ada Gimana Pak Kalau saya Ambil satu juri Dari IO Sampean Ya Saya pinjam Untuk menjuri Di Mungkin komunitas Teman-teman ini tadi Ambil Di beberapa IO ini tadi Ya Disatukan Jadi satu itu Kita bicara Tentang komunitas Dan cara kerjanya Ya seperti ini tadi Nah teman-teman Disini akan sedikit Saya terangkan ya Tentang Nilai mentok Ini tadi ya Atau nominasi Dua grid teratas Berhak untuk Juara Atau Berhak untuk Koncer Disini ya Teman-teman ya Disini Mentok Empat Empat juri nih Maksudnya ini Empat juri Tiga juri Dua juri Satu juri Yang memberikan Nilai mentok Gitu ya Taruhlah nomor Gantangan Dua puluh Nilai mentoknya Sampai empat Disini Dua belas Kosong empat Gitu ya Berarti kan ada Tiga burung Yang dapat Grid teratas nih Teman-teman ya Nomor dua puluh Dua belas Dan kosong empat Ini yang berhak Koncer Nah Ini kan hanya Tiga burung nih Sedangkan Di D dua Empat itu Ada lima Juaranya Berarti diambil Dimana teman-teman Di Nilai mentok dua Ini tadi Disini taruhlah Ada burung itu Ada dua burung Atau tiga burung Nah burung itu tadi Peserta itulah Yang akan Ditoskan Untuk merebutkan Juara Empat dan lima Gitu ya Teman-teman ya Oke lah teman-teman Saya rasa Paham lah ya Kalau untuk juri Saya rasa Sangat mudah Untuk memahami Sistem ini Ya Nah Untuk Lebih menekankan Ke peserta sih Ya Kalau aku itu Teman-teman ya Nantinya Dengan Adanya Sistem ini Tadi Ini Betul-betul Untuk Mempermudah Ya Burung teman-teman Menunjukkan Kualitas Betul-betul Kualitas Ya Akan diuji Di situ Ya Dan Sistem ini Akan lebih sulit Untuk orang Bermain curang Gitu teman-teman ya Saya rasa Cukup sekian Sukses Selalu